Detik-detik keluarga keraton Solo adu jotos saat tradisi kirap gamelan sekaten. Keributan hingga adu jotos terjadi di antara keluarga keraton kasunanan Solo. Insiden itu terjadi saat tradisi hajak dalam grebek paraden gamelan sekaten pada Senin 9 September siang. Lantas inilah kronologi dan penyebab keributan itu. Dikutip dari Tribun New Solo, kericuhan itu terjadi di halaman Masjid Agung Solo. Dilaporkan, insiden keributan itu terjadi lantaran adanya salah paham dan miskomunikasi. Hal itu terjadi antara pihak SIS PB13 dan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Kasunana Solo. Ketua Eksekutif Lembaga Keraton Solo, KPID Wirabhumi mengatakan keributan itu terjadi saat ritual membunyikan gamelan sekaten sekira pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Namun setelah gamelan dibunyikan, salah satu menantu SIS Paku Buwana 13 Hangabehi, KRA Rizki Baruna Aji di Ningrat dorong. Bahkan ia dicekik oleh orang tak dikenal hingga membuat Rizki marah. Kemudian, Rizki membalas dengan mendorong salah satu abdi dalam. Rizki pun mempertanyakan terkait gamelan sekaten yang ditabung sebelum rombongannya tiba di Bangsal Sekati. Ini miskomunikasi yang sebetulnya tidak harus terjadi. Tetapi kalau kami tarik lagi proses penyelenggaraan kegiatan ini, ada daung dari pangageng parentah Keraton Gusti Dipo untuk hadir di acara itu, tanbah Edi. Lantas, Edi menerangkan bahwa memang akar masalah bermula dari perselisihan antara LDA dengan Sinuhun. Meski begitu, terkait tradisi Edi menegaskan mengesampingkan permasalahan yang terjadi di pihak internal. Terima kasih telah menonton!